Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salawat dan salam kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad kepada keluarga dan para sahabatnya para sahabat yang saya hormati sudah 76 tahun kita merdeka para pahlawan telah merelakan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan bangsa kita yang mereka tidak nikmati hari ini sungguh mulia hati para pahlawan mereka punya visi jauh ke depan yang tak lagi terikat oleh kumpungan waktu pada zaman mereka hidup mereka punya visi jauh ke depan yang tak lagi terikat kepentingan sempit pribadi maupun golongan kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah awal dari era dan tonggak pembangunan bangsa namun sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diprokramasikan tentara Inggris masih ikut campur urusan dalam negeri bangsa yang baru berdekat ini tentara Inggris meminta Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan kepada tentara Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI dan Netherlands Indies Civil Administration nikah Arak Surabaya menolak dengan gagah berani dan pertempuran pun tak terelakkan maka Surabaya jadi lautan api kemerdekaan dimanapun tak murah harganya ia harus dibayar dengan darah dan air mata mestinya kita merawat dan mengisi kemerdekaan yang telah didapat dengan susah payah ini dengan kerja keras disiplin sikap anti korupsi penghormatan kepada sesama anak bangsa tegak berdiri bersama anak-anak bangsa di dunia dengan harga diri yang tinggi dan tidak lagi membungkuk-bungkuk seperti bangsa yang masih terjajah namun sikap ini tidak lagi kita temukan dalam tujuh tahun terakhir para pengembangan amanah rakyat kembali menyeret bangsa mundur ke belakang kita telah kehilangan harga diri dengan membungkuk dihadapan bangsa asing apapun alasannya baik alasan investasi maupun pembangunan infrastruktur tak bisa dibenarkan kita harus tetap menjadi bangsa merdeka dan berjaulat di negeri sendiri anak bangsa harus menjadi tuan di negeri sendiri para pemimpin seharusnya tidak menggatakan bangsa dan negara kita ke bangsa asing karena akan membuat bangsa kita kembali menjadi bangsa terjajah para sahabat yang saya muliakan apet ini adalah sekaligus pengingat sekaligus seruan kepada seluruh kader partai umat agar segera bersiap memperjuangkan dan merebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya kemerdekaan sejati dimulai dari pikiran yang merdeka tidak lagi menghambar apalagi menjadi jongas bangsa asing kita harus mulai dari membangun sikap mental sebagai bangsa yang mulia yang disipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan sikap mental yang merdeka sebuah bangsa akan punya harga diri dengan kepala tegak hanya dengan kepala tegak sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna di antara bangsa-bangsa di dunia baru kita akan bisa lantang menyeluruhkan lawan kezaliman dan tegakkan keadilan sekian wa bilahi taufiq wa idaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar berjaga berjaga